Pada sesi teka teki kali ini, aku akan kasih tau kalian teka teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja deh kita masuk ke teka teki pertama. Pada Rabu malam di sebuah kafe di daerah Yogyakarta, terdapat sebuah insiden yang mengerikan guys. Saat seorang pelayan kafe lagi membawa sebungkus sampah untuk dia buang, seketika ia melihat ada seorang perempuan yang udah tergeletak di dekat tempat sampah. Karena panik, si pelayan pun langsung mencari identitas si wanita. Untuk beberapa saat, si pelayan pun akhirnya menemukan beberapa barang yang bisa digunakan untuk mencari pertolongan guys. Ia menemukan dompet yang berada di dekat orang itu dan berisi sebuah handphone. Akhirnya, seorang pelayan menelpon seseorang yang bernama kakak di hape tersebut. Pelayan itu berkata, Halo, apakah kamu adalah kakak dari pemilik hape ini? Kakak menjawab, Iya benar, ini adalah hape adikku. Pelayan berkata, Aku menemukan adikmu tewas di belakang toko kami. Keliatannya dia ditikam oleh seseorang. Kakak menjawab, Oke baik, aku akan segera kesana. Kemudian si kakak langsung mematikan hape-nya dan si pelayan juga menelpon polisi. Beberapa saat kemudian, si kakak datang berbarengan dengan pak polisi guys. Lalu pak polisi langsung menangkap si kakak karena dia bersalah tuh. Loh kok bisa gitu ya? Menurut kamu kenapa ya itu bisa terjadi? Coba kamu cari tahu jawabannya dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Gimana, udah ketemu belum jawabannya? Jadi jawabannya pelaku pembunuhannya adalah si kakak guys. Kok gitu ya? Karena si pelayan gak memberi tahu di mana lokasi kafenya, Tapi dia bisa sampai di cafe itu. Hayo, kamu jawabannya apa nih guys? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Retno adalah seorang staff di sebuah toko jam tangan di kapal pesiar yang sangat mewah guys. Pada kami sore, ia bertugas untuk menuju ke Pulau Sumatra. Ia menemukan ada salah satu jam mahal di tokonya hilang dicuri orang. Beruntungnya di toko itu terdapat CCTV yang bisa memberikan klu pada kasus ini. Saat melihat CCTV, akhirnya ia menemukan beberapa orang guys. Petugas akhirnya bertanya kepada mereka. Apa yang lagi mereka lakukan di toko tersebut? Orang pertama bernama Rido. Ia bilang, aku ke toko itu lagi mencari strap jam tanganku. Karena strap jam tanganku sobek saat itu. Makanya aku datang untuk menggantinya. Lagian juga jamku lebih mahal dari jam yang hilang pak. Jadi ngapain aku harus mencurinya? Orang kedua bernama Iksan. Dia berkata, aku lagi mencari jam untuk memberikan ke sahabatku pak. Karena besok dia akan berulang tahun. Aku memang tadi melihat banyak orang melihat jam mahal itu. Tapi aku gak tertarik sama sekali untuk melihatnya. Jadi gimana aku bisa tahu jam itu kayak apa? Orang ketiga bernama Resti. Ia mengatakan, aku memang sempat melihat jam tangan itu pak. Tapi aku sama sekali gak punya pikiran untuk mencuri jam itu. Lagian juga aku gak punya banyak uang untuk membeli jam itu. Setelah mendengar penjelasan mereka, polisi pun masih bingung untuk menemukan siapa pelakunya guys. Coba dong kalian bantu pak polisi buat mencari tahu siapa pelakunya ya. Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tahu. Udah tahu siapa pelakunya? Jadi pelaku pencurian itu adalah Iksan guys. Coba aja deh kamu lihat. Di tangannya ada bekas jam tangan yang sama bentuknya dengan jam yang hilang ya. Kalian jawab apa nih? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Buat kalian yang masih salah, tetap semangat ya guys. Yuk kita lanjut lagi deh ke teka-teki selanjutnya. Ibu Lina adalah seorang guru seni budaya yang ingin mengadakan sebuah pertunjukan mini di sekolahnya ia mengajar. Konser itu akan diadakan besok, tapi dia masih kekurangan satu performer lagi guys. Akhirnya ia menemui tiga siswa untuk diminta menjadi performer pada pertunjukan itu. Yang pertama ada Sethi. Dia adalah penyanyi dengan suara bagus di sekolah tersebut. Tapi dia gak bisa ikut karena lagi sakit tenggorokan guys. Yang kedua ada Rudy. Dia adalah pemain gitar yang hebat di sekolah itu. Tetapi dia juga gak bisa ikut karena gitar kesayangannya lagi rusak tuh. Yang ketiga ada Reni. Dia adalah dancer yang paling keren di sekolah itu. Dia juga gak bisa ikut perform dalam acara karena ankle-nya lagi cedera dan dokter melarangnya melakukan aktivitas yang berlebihan. Akhirnya acara pun diselenggarakan dan ketiga anak itu datang ke acara itu. Namun Bu Lina sangat marah karena ada salah satu dari ketiga anak itu yang berbohong guys. Menurut kamu siapa sih yang telah berbohong pada Bu Lina? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu cari tau ya. Jadi yang berbohong adalah Reni guys. Karena kalau kakinya lagi cedera, kenapa dia bisa menggunakan heel seperti itu ya? Hayo, kamu juga udah curiga belum sama dia dari awal? Apa nih jawabanmu? Kasih tau aku di kolom komentar ya. Teka-teki keempat Bu Linda adalah seorang wanita kaya raya dan memiliki banyak uang di kartu ATM-nya. Pada hari Minggu, Bu Linda pengen pergi ke supermarket yang gak berada jauh dari rumahnya tuh. Dia ke supermarket buat beli kebutuhan rumah tangga dan ngestok makanan untuk anak-anak dan suaminya guys. Saat dia pengen bayar semua belanjaannya, ternyata dia gak membawa kartu ATM yang ia biasa gunakan untuk berbelanja. Setelah memeriksa isi tasnya, ternyata dia membawa kartu ATM yang lama tuh. Sialnya pada saat itu, ia lupa pin pada kartu ATM-nya. Akhirnya dia cuma mengingat clue dari pin itu aja. Clue dari pinnya adalah lalat, kucing, anak kecil, dan ular lho. Hmm, menurut kamu dari clue-clu ini apa ya kira-kira pin dari Ibu Linda? Aku hitung mundur 5 detik buat kamu jawab ya. Udah ketemu jawabannya? Jadi pinnya Bu Linda adalah 6420 guys. Kok bisa gitu? Karena Bu Linda membuat pin dari jumlah kaki hewan yang menjadi cluenya. Hayo, kalian pada jawab apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Pasti kalian pada salah ya jawabannya. Semangat ya buat kamu yang masih salah. Masih ada teka teki terakhir lho. Langsung aja yuk kita capcus ke teka teki kelima. Teka teki kelima Di teka teki terakhir ini menampilkan dua orang wanita yang lagi hamil guys. Dengar-dengar katanya ada orang di antara mereka yang merupakan orang tua yang sangat bodoh tuh. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya. Karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka teki ini. Aku kasih kamu waktu 10 detik buat cari tau ya. Gimana udah ketemu jawabannya? Kalau udah seperti biasa coba kasih tau kita dan absen di kolom komentar ya guys. Nah itu dia teka teki logika paling paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dari jawabannya benar semua? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax